Intro Merek Kata ini menjadi bagian dari kehidupan manusia modern termasuk Anda dan saya Hampir di setiap aktivitas kita semua Merek menyusup di dalamnya bagai oksigen yang selalu kita butuhkan Terutama bila terkait dengan barang-barang yang kita gunakan sehari-hari Merek tertentu menjadi pilihan utama Dalam sosialisasinya Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian menjelaskan Merek sangat berguna bagi publik untuk mengetahui dan memahami produk yang digunakan Pengertian merek ini sesuai dengan aturan yang berlaku Yakni Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar Yakni logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna Baik dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara maupun hologram Atau kombinasi dari dua unsur tersebut atau lebih Apapun yang ada pada merek berguna untuk membedakan barang atau jasa Yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa Dengan mencantumkan merek pada produk Pembeli akan lebih mudah untuk mencari dan menemukan kembali produk yang dimaksud Ini adalah manfaat bagi konsumen Selain sebagai penanda pengingat produk ada manfaat lain dari merek Yaitu dapat menjadi identitas perusahaan dan produknya berbeda dari pesaing yang memiliki produk serupa Ini adalah manfaat bagi perusahaan Berikutnya adalah manfaatnya bagi publik Calon pembeli dapat mengetahui hal-hal tentang produk Karena merek juga dapat menyediakan informasi mengenai produk Namun di antara berbagai manfaat merek dagang itu Terdapat pula pernak-pernik persoalan yang terjadi dalam dunia merek ini Aturan main yang sudah dituangkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis Masih saja memiliki celah yang bisa memunculkan sengketa CNN Indonesia Plus Minus menemui Teddy Hartono dan Teddy Anggoro Pengusaha bajaringan asal Provinsi Lampung dan pengacaranya Yang baru-baru ini mempersoalkan perihal merek yang dianggap merugikannya Jadi saya dengan Pak Teddy Anggoro, ya kan tim pengacara kita itu menggugat untuk pembatalan sebuah merek Yang mana merek itu sendiri itu kalau menurut kami dan hasil survei juga itu merupakan jenis barang Mereknya itu jenis barang? Jenis barang, ya itu tertera ada di sertifikat, ada di brosur juga, ya kan Banyaklah yang menggunakan istilah itu menjadi jenis barang gitu, jenis barang lah Terus digugat? Kenapa? Kenapa kok harus digugat gitu? Karena ya memang ada gini ya, apa namanya, ketika sebuah merek itu didaftarkan tapi bertentangan dengan undang-undang Ya kan, bertentangan dengan undang-undang, jenis barang kan tidak boleh didaftar Nah akhirnya yang timbul kan, orang yang harusnya boleh memperoleh merek, tapi akhirnya tidak bisa Malah yang tidak boleh, malah menjadi boleh, nah itu yang jadi, jadi apa? Itu intinya ya? Intinya, iya Oke, kalau boleh tahu nih, kita ini awam itu kata apa sih Pak yang dipersoalkan? Itu kaso ya? Kaso? Iya Kasonya rumah itu? Iya, kaso rumah itu Jadi kaso itu dijadikan merek? Dijadikan merek Saya kok nggak tahu problemnya gimana Pak Coba-coba, dari sisi hukum, dari sisi hukum ini ya, kita sama-sama awam ini, gimana Pak? Baik Pak Siman, jadi undang-undang merek dan indikasi geografis itu, pasal 20 mengatur merek-merek yang dia harus ditolak ya Atau dia tidak dapat didaftarkan Salah satunya itu, di 20 huruf B itu, dia nggak boleh mendaftarkan jenis barang Atau terkait dengan jenis barang Jadi misalnya, kita contohkan, orang produksi mobil, dia pakai merek mobil Memang ada Mobil dikasih merek mobil? Iya, kan kita ada memang Memang unik ini Mobil perusahaan minyak, nggak ada masalah Kita kan nggak boleh mobil daftarkan mobil gitu ya Nah, dalam perjalanan waktu memang Pak Teddy Hartono ini datang ke saya Kemudian mendiskusikan terkait dengan ada nggak possibility gitu ya Untuk melakukan upaya hukum terhadap merek kaso yang sudah didaftarkan Nah, tindakan yang pertama kali kami lakukan setelah tadi melihat pasal 20 huruf B itu Kita mencari informasi gitu ya Apakah ini memang jenis barang atau bukan Ternyata memang dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia itu Ada namanya kelas barang Kelas barang? Kelas barang ya Jadi, ada lagi entah sambungan, entah reng, kunci metal, macam-macam NIS Convention, NIS itu nama kota ya NIS Convention NIS Convention itu kemudian diterapkan menjadi jenis-jenis barang yang diadopsi di Indonesia Kita telusuri ke yang dulu menyusun gitu ya Kita tanya, ini kaso ini jenis barang yang Anda susun atau bukan? Dan dia menyatakan bahwa itu memang ada jenis barang kaso itu Makanya saya sampaikan ke Pak Teddy Hartono Pak, saya bilang, ini secara hukum harusnya kalau kita gugak nggak bisa ditolak nih Karena telak Telak ya, telak Barangnya ada Itu jenis barang Undang-undangnya bilang jenis barang nggak boleh didaftarkan Aturannya ada Aturannya ada Aturannya ketika digugak menang Harusnya, harusnya secara hukum kan begitu ya Makanya saya bilang dengan Pak Teddy, yo Pak Teddy kita gugak Di dalam perjalanan, kemudian kita dapatkan juga Bukti-bukti kan di Kementerian Hukum dan HAM, Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Itu kan ada portal namanya Pusat Data Kekayaan Intelektual Di Pusat Data Kekayaan Intelektual itu kita bisa cek tuh Kita dapatkan, ya kita cek merek-merek yang terdaftar di kelas 6 Ada merek-merek yang memang menyantumkan jenis barangnya kaso Jadi itu nggak bisa ditolak lagi bahwa itu adalah jenis barang gitu Ini sudah terlanjur? Sudah gimana? Iya, jadi sebenarnya kalau saya pikir untuk merek kasonya gitu ya Sudah terlanjur Ya meskipun ada juga tanda tanya Ini jangan-jangan ada isu tentang integritas nih Kan dia di Indonesia kan nggak bisa dilepaskan halang begitu ya Terus kemudian kita lihat di beberapa contoh lain gitu ya Merek lain tapi ada jenis barang kaso itu Jadi kan artinya pertama dia memang masuk sebagai jenis barang yang tercatat di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kedua kita buktikan bahwa memang ada barang-barang di kelas 6 itu yang mencantumkan jenis barangnya kaso Jadi valid lah bahwa ini jenis barang dan nggak bisa didaftarkan Berdasarkan pasal 20 huruf B tadi gitu Siap, sebentar Tapi ngomong-ngomong Pak, Pak Teddy kok bisa kepikiran? Kepikiran kaso, kemudian masuk ke persengketaan ini Misalnya apa itu? Jadi gini Aku kan bisnis bajaringan Dan bajaringan itu kita tahu nama lainnya itu kan ada Trash, Kaso Metal atau Kanal C ya kan Nah, jadi waktu saya, saya apa namanya sales counter saya jualan Saya tuh sering dengar orang datang itu Pak, apa mbak, cari kaso metal, kaso bajaringan Nah, jadi saya pikir, oh ternyata yang dulu itu bahan bangunan untuk rangka atap itu kayu, kayu kaso itu Nah, itu digunakan itu, kan sekarang metal, tapi orang itu masih menggunakan itu gitu loh Kaso, ya memang karena itu jenis barang ya Akhirnya aku pikir, aku mau daftarlah merek Karena itu dari bahannya Galvalum, aku daftarlah satu merek namanya Kasolum Dan yang satu lagi Kasomek Singkatnya dua-dua merek itu terbit sertifikat merek Sah? Sah Nah, kemudian salah satu merek itu digugat Terjadilah pembatalan Sebenarnya setelah pembatalan pun, aku tuh sudah legowo Cuman yang jadi, jadi ininya Ketika itu terjadi pembatalan salah satu merek itu yang Kasomek Nah, kemudian dibuatlah laporan polisi Yang mengakibatkan aku sempat jadi tersangka Laporan polisi yang ngapain? Ngapain apa itu? Itu laporannya pasalnya 102 itu Kan setiap orang tanpa hak menggunakan merek Nah, waktu aku produksi barang, itu masih berdasarkan sertifikat merek yang aku punya Belum pembatalan Oke, oke Jadi aku, landasan aku produksi itu Tapi setelah pembatalan, tidak satu batang pun saya produksi dan saya jual Sampai dalam titik menggugat Kaso saja itu lho? Ya, aku terpikir begini Karena aku lihat juga tadi Bapak bilang kan digunakan sebagai Di, apa namanya, kayak di brosur lah untuk pemasaran Dan di online itu e-commerce gitu banyak itu di Tokopedia, apa dimana Kalau kita lihat itu orang itu nyebutnya jual Kaso Bajaringan Kaso merek A, Kaso merek B Nah, saya pikir, wah ini ke depan ini orang-orang yang ini juga bisa kena dampak pidana Dari undang-undang merek tersebut Karena kan ini sebuah sebutan yang umum Jenis barang yang umum Dipakai untuk? Dipakai untuk satu orang Yang punya hak monopoli kan gitu lho Berarti gugatannya Pak Teddy ini terhadap pembatalan gitu Pak, kalimatnya benar ya Pembatalan merek Kaso Kaso Itu berarti kayak mengambil alih kata umum kepada publik lagi gitu Sebenarnya bukan hanya menarik kata umum kepada publik Tapi ini jenis barang yang nggak bisa didaftar Pak Ya kayak tadi kan, masa PC orang daftarin merek PC Nggak boleh dong Kan itu kan udah nama barang ya Inisiatif apa, bukan kreatif dikit lah PC kasih apa gitu mereknya kan PC hormat kek, PC apa kek gitu kan PC sujud kek gitu kan Ini sudah bergulir gugatannya? Sudah bergulir Sudah diketok? Sudah diketok Hasilnya? Sayangnya memang ditolak Nah, 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 nah Yang kita bilang Kok bisa? Nah itu dia Bisa ditolak Itu dia Pak Bukti yang kita sampaikan jelas ya Dari kelas jenis barang itu terdaftar Kaso sebagai jenis barang Jadi itu aja dengan dasar itu aja sebenarnya Sudah harus dikabulkan Kita tambahkan lagi Pak dengan saksi ahli yang menyatakan bahwa Ini adalah jenis barang Pihak lawan mengajukan saksi ahli Pak Kita tanya dengan hal yang sama Mereka pun nggak bisa jawab Hanya mengakui bahwa iya jenis barang nggak bisa didaftarkan Kita tenang dong kita Kita bilang Terus kita hadirkan saksi fakta juga Yang bercerita bahwa ini adalah jenis barang Kita sampaikan juga hasil kajian dari LPM ya LPM UI Yang kredibel loh kita munculkan semua gitu ya Tapi tahu-tahu di dalam putusan itu Hakim merefer kepada kasus Kasomex yang punya Pak Teddy yang sudah dibatalkan Menurut dia Sudah ada perkara sebelumnya gitu ya Yang berbeda kasusnya Nah kan Aku pikir Pak Iman yang awam aja udah tahu itu berbeda Itu namanya pinter kita Jadi harusnya berbeda Harusnya berbeda Karena artinya gini Kita pikir Kita menuntut sesuatu itu nggak dijawab gitu loh Boro-boro dikabulkan Yang kita tuntut aja nggak dijawab nih Kan harusnya kan dia bilang dong Kalau dia mau mempermasalahkan bahwa Kita nggak terima tuntutan lo Atau gugatan lo Dia jelaskan Karena Ini kaso bukan jenis barang Oke selesai kan Ini nggak nyebut-nyebut begitu Tahu-tahu dia ambil angle yang lain Sudah ada kasus sebelumnya Dimana merek kaso ini Dikuatkan Dan kasomax itu dibatalkan Sehingga nggak perlu lain Ya gitu Kurang lebih begitu lah Sabar Pak Oke Pak Ted Ini kan keputusan Hakim Sudah keluar nih Jadi gugatannya ditolak Nah gitu rasanya Pak Iman Tapi Pak Teddy tetap kekeh untuk melanjutkan proses hukum ini Dengan kasasi Apa yang membuat Pak Teddy itu Memau Mengeluarkan energi berlebih untuk gitu Pak Ya Satu kan itu juga bisnis kita ya Pak ya Ya Oke Nah Kemudian Juga pada saat kita melakukan gugatan itu Ya tadi yang dibilang sama Pak Teddy Anggoro kan bahwasannya Apa yang kita gugat itu belum dijawab Semangatnya ini Kalau misalnya Pak Ini dalam fase kasasi Ini nanti mendapatkan apa yang diinginkan Tidak ada masalah Iya Kalau misalnya kalah Menurut Pak Teddy gimana? Ya aku bilang ini ada yang Apa ya Sistem undang-undang itu kan udah dibuat tuh Sekaligus koreksi evaluasi Jadi yang aku gugatkan disini nih Orang yang menjalankan Dari undang-undang yang diamanatkan itu Ini nih kalau menurut kami ada kesalahan Nah kita minta Hakim luruskan gitu loh Kalau misalnya jadi berbalik kan Yang harusnya boleh tidak boleh Yang tidak boleh jadi boleh Ini malah ruwet Ruwet Nah sebenarnya kan kasihan Orang-orang yang udah capek nyusunnya Itu undang-undang Iya kan Mulia Mulia ini Tapi Pak Teddy Kira-kira kalau misalnya Fase ini berlanjut Sebenarnya ini ngomong publik ya Secara hukum publik ini dapat apa sih Pak Dengan proses ini Pak? Jadi Pak Siman Pasal 20 itu Mengatur apa yang gak bisa didaftarkan Yang harus ditolak Tidak dapat didaftarkan Tuh kan bahasanya Salah satunya adalah jenis barang Ada lagi misalnya Mendaftarkan sifat barang Kalau misalnya tadi kita ngopi pahit Dia sebut pahit gitu Gak boleh Terus atau barang umum Nama umum Ini kenapa sih Undang-undang melarang dari awal ini Untuk didaftarkan Karena memang yang dilindungi itu adalah masyarakat Yang dilindungi itu publik Ya Bayangkan gini Mas Siman Orang ya Ketika dia mendapatkan merek Di dalam hak merek itu Ada hak ekonomi Tanya dengan Pak Teddy ini Dia misalnya punya merek A gitu ya Maka dia bisa menjual barang dengan merek A Itu kan ada keuntungan Ya kan? Kalau sampai merek Pak Teddy yang sudah dia dapatkan itu Kemudian diganggu oleh merek lain Dia bisa menggugat Anda bayangkan kalau misalnya yang punya merek itu adalah merek jenis barang Sifat barang atau kata umum Begitu Mas Siman nanti punya kefikiran Habis ketemu dengan Pak Teddy Hartono Boleh juga nih bisnis bajaringan Mas Siman jualan merek Bajan barang Baja Mas Siman juga sebut Kaso Digugat Mas Siman Lu iyalah Karena kan sudah punya orang Jadi publik akan Gimana dengan sebuah kata ini Pak ya? Jadi merek itu kan monopoli Monopoli yang di dalamnya gitu ya Ketika dia terkenal Ketika dia digenal gitu ya Menjadi daya pembeda Bisa mendapatkan keuntungan Nah dia oleh undang-undang diberikan hak untuk menggugat Kalau sampai hak itu dilanggar Jadi bayangkan kalau tadi Kopi Orang mendaftarkan kopi Setiap orang pakai merek kopi Pasti dia gugat Praktisi hak kekayaan intelektual Nugraha Dan dosen Universitas Indonesia Henny Marlina mengungkapkan Dalam persoalan merek Semua pihak hendaknya kembali ke aturan main Yang sudah diatur dalam hukum positif Indonesia Karena sejatinya Pengaturan merek melindungi kepentingan publik Ini aturan ini udah lama ya Ya maksudnya udah ada di luar negeri Maksudnya dari tahun lama gitu Kita juga terafiliasi Negara kita ini Terafiliasi sama perjanjian TRIPS gitu kan Jadi ada namanya World Intellectual Property Organization Nah itu dia yang menaungi seluruh negara-negara Untuk ratifikasi ke dalam sebuah perjanjian Yang diterjemahkan di tiap negara itu Dalam bentuk undang-undang Kayak undang-undang merek itu Nomor 20 tahun 2016 gitu Jadi semua itu sudah diratifikasi Jadi sifatnya pun untuk hak cipta khususnya itu global Kita kan denger juga ya banyak dispute Sengketa tentang hal beginian Nah menurut Mas Egy Ini kenapa kok sampai ada sengketa semacam ini Saya ingin coba lebih merujuk ya Mas Sengketa ini kan banyak Haki ini kan luas nih Ada tadi saya bilang hak cipta Misalnya kita ambil contoh sengketa merek gitu ya Sengketa merek Sengketa merek Karena merek ini bagian dari haki Saya coba jelaskan dulu tentang merek dulu ya Biar lebih paham Merek itu adalah sebuah tanda Tanda untuk membedakan suatu produk atau jasa Dengan produk jasa lainnya Jadi bayangkan misalnya kita sebuah punya produk Kita tempeli sebuah merek Itu yang membedakan dengan Misalnya produk ini kita anggaplah produk ini baju Baju? Baju saya dengan baju saya Mas Iman kalau ditanya sama-sama baju Tapi bisa jadi beda ketika merek saya merek Misalnya Hugo Boss, Pak Iman misalnya mereknya Rap Loren gitu Jadi berbeda kan Nah sistem merek itu kan first to file Tapi dalam undang-undang disebutkan ada yang namanya penghapusan Jadi merek jika tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut Siapapun boleh mengajukan penghapusan Gugatan penghapusan Dalam konteks peradilan Kita ngomong bahasa peradilan ya Hakim itu wajib memeriksa perkara Itu wajib Jadi perkara dalam arti itu ketika ada gugat-menggugat pembatasan Merak Misalnya saya dengan Mas Iman Saya mengajukan bukti Saya mengajukan ahli Mas Iman mengajukan Hakim itu wajib memeriksa seluruh proses persidangan Untuk dijadikan pertimbangan dan diputuskan Pertimbangannya pasal-pasal? Pasal, bukti, keterangan ahli, keterangan saksi Semua harus dipertimbangkan Dalil-dalil para pihak harus dipertimbangkan Termasuk pasal 20 itu Termasuk pasal 20 itu Artinya kita sekarang sedang menunggu Apakah, gak tau kasus terakhir ini akan bagaimana hasilnya Yang kaso itu Yang kaso itu Itu menurut Mas Egi Apa yang bakal terjadi? Begini, saya baca lah ya Saya coba baca putusan tersebut Putusan itu kan sebetulnya diajukan Dengan dasar Dia, merek ini dianggap sebagai memiliki jenis barang Di dalam putusan itu Dari para pihak gitu ya Saya coba baca argumen dan dokumen apa yang diberikan Bahkan dari pihak penggugat itu Mengajukan ahli Mengajukan Bahkan survei Hasil survei yang menunjukkan Bahwa merek kaso itu adalah Kata umum atau bersifat jenis barang Itu diajukan Lalu semua Saya melihat Cenderung ya memang kaso ini Terbukti lah sebagai jenis barang Meskipun ada dalil-dalil dari tergugat Yang mencoba mematahkan itu Dianggap sebagai kaso Yang tadi saya sampaikan Nah tapi Akhirnya putusan Majelis Hakim mempertimbangkan perkara Nah yang menarik adalah Saya tidak melihat pertimbangan Majelis Hakim Terkait dengan perkara tersebut Jadi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ahli, bukti, pasal, dan lain-lain Tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Menurut saya begini Kalau Hakim berpendapat misalnya Bahwa kaso itu bukan jenis barang Karena yang menjadi jenis barang adalah kaso sesuai dengan KBBI Kaso tidak dianggap sebagai jenis barang Misal Mungkin saya masih bisa Oh iya Hakim mungkin berpendapat mungkin KBBI itu menjadi kunci utama Berbeda dengan apa yang terjadi dalam masyarakat Kayak sangu kalau tidak ada di KBBI Tidak dianggap sebagai jenis barang Mungkin oke lah Meskipun saya agak gimana Tapi oke Tapi ketika putusan Hakim memutuskan mempertimbangkan putusan lain yang berbeda Tidak nyambung Tidak nyambung Jangan kesembung bawa golong Nah itu Merek kaso pendaftar ya Untuk jenis barangnya Salah satunya disebutkan kaso Jadi kalau kaso untuk kaso Boleh enggak menurut Pak Iman? Kalau deskripsi tadi enggak boleh harusnya Iya Jenerik ya Sama itu Sama jenis barang ya Itu memang seharusnya tidak boleh Ya karena ya tidak boleh memonopoli sesuatu yang jenerik ya Sehingga orang lain Klaim gitu Bu ya Iya Karena memberikan hak ekslusif Hanya Bapak sebagai pemilik merek Yang bisa menggunakan Boleh memberikan izin pada pihak lain Bahkan boleh melarang orang lain menggunakan Jadi kalau nanti Dia memiliki hak ekslusif Orang lain yang menjual produk kaso Enggak boleh bilang itu kaso Lampu Nah enggak boleh Maksud kita ganti namanya apa dong Iya Namanya opor kan enggak apa juga Di kaso ini sepertinya juga menggugat Sudah Ya Memang digugat Menggugat pembatalan Dengan argumennya Bahwa ya tadi kan Ini mereknya berkaitan ya Karena kaso untuk kaso Di pasal Betul Pasal 20 Dan Kalau enggak salah hasilnya sudah keluar tuh Dan justru wajilisaki memperbolehkan Istilahnya apa dalam hukum Iya Gugatannya ditolak Gugatannya ditolak Jadi merek kaso itu Ya tetap dilindungi Ketika majelis hakim Sudah memutuskan Menurut Ibu gimana ini Maksudnya itu Apakah itu berarti Stop Di situ Atau apa Yang harus dimangkinkan Indah-indah merek Masih memungkinkan Para pihak Yang belum menerima Putusan pengadilan Mengajukan upaya hukum lainnya Yaitu kasasi Oke Berarti sekarang menunggu Hasil kasasi Iya Kalau memang diajukan ya Kalau diajukan ya Kita tinggal tunggulah ya Oke Berarti Ini juga berlaku Untuk semua kasus Kalau ada yang Kalau ada publik yang merasa Ada sesuatu Dengan merek tertentu Betul Dan mau Menggugat Itu terbuka Berarti jalannya Bu ya Betul Kembali lagi Yang penting Kalau mengajukan Gugatan pembatalan Alasannya adalah Pasal 20-21 Bahwa Merk itu memang Dari awalnya Tidak boleh terdaftar Atau Mempunyai persamaan Yang pasal 21 nih Mempunyai persamaan Ya Baik seluruhnya Maupun pada pokoknya Dengan merek Terdaftar Ya Yang sudah didaftarkan sebelumnya Atau Kadang-kadang kan Ada merek nih Saya punya merek Tapi saya lupa Ya saya tidak daftarkan Atau pemilik merek Di luar negeri Ya dia belum daftarkan di Indonesia Tapi mereknya sebenarnya Sudah lama eksis gitu ya Ada kebetulan mungkin Ya entah itu perusahaan Atau individual Yang mendaftarkan merek itu Terlebih dahulu di Indonesia Kalau ada sengkota Kemudian sudah diajukan Ke pengadilan Dan sudah keluar putusannya Misalnya penghabusan Membatalan lah ya Membatalan ya Membatalan ya yang tepat ya Nah Bu Itu terus kalau sudah begitu Gimana posisi mereknya Oke Jadi kalau misalnya mereknya Sudah dibatalkan Kemudian kan memang Nanti diproses ya Penghapusannya Dicoret dari daftar umum merek Oleh DJKI Nah kalau sudah demikian Ya hak eksklusifnya Jadi sudah berakhir Itu ada jangka waktunya gak sih Bu Misalnya Iman nih Mendaftarkan merek Iman Itu jangka waktunya berapa Ada 10 tahun Tapi khusus merek nih Boleh diperpanjang Khusus merek Iya 10 tahun lagi 10 tahun lagi Selama masih dipergunakan ya Oke Iya boleh Selama masih dipergunakan Berarti ada merek Yang didaftarkan Tapi tidak digunakan Dalam prakteknya banyak Harusnya gak boleh Harusnya tidak boleh Kenapa sih gak boleh Ya karena memang Hak eksklus merek ini Kan diberikan Ya kepada mereka Yang memang menggunakan Jadi memang ada syaratnya Harus digunakan Kalau tidak digunakan Bisa digugat Penghapusan Ya itu Jadi kalau seandainya kan Ya biar Kata itu kan bisa Terbatas juga ya Jadi memang pertama Harus didaftarkan Daftarkannya juga Dengan itikat baik Itikat baiknya memang Dia mau menggunakan Merek yang memang milik dia Iya 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 Jadi jangan Awalnya kita daftarin merek Yang kita tahu sebenarnya Milik orang lain Tapi kebetulan belum didaftarkan Kita duluan Ya itu yang gak boleh Berarti kalau dalam kasus yang tadi Misalnya kasus terakhir ya Yang kemarin sempat mencuat Soal kasus itu Pengadilan harus memastikan Kasus ini memang benar Ada produknya Dan digunakan untuk Jual beli Tergantung Kalau gugatannya Adalah penghapusan Memang Alasannya adalah Ketika tidak digunakan Selama 5 tahun Ya Kalau di undang-undang merek Itu 3 tahun Tapi kemudian Sudah ada Perubahan normanya Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Jadi diperpanjang Sampai 5 tahun Ya Jadi boleh tidak digunakan Ya tapi maksimal 5 tahun nih Kalau 5 tahun Betul-betul tidak digunakan Ada orang lain nih Mau menggunakan Boleh dong Tapi caranya Dia menggugat Penghapusan dulu Oke Menarik Menarik berarti Jadi emang beda ya Ada penghambatalan Ada penghapusan Berarti Ini sekaligus Warning Woro-woro Untuk semua Orang Yang punya industri Yang ada hubungannya Dengan merek Harus segera dapat Betul Murah gak sih bu Murah Tergantung sih ya Karena kalau kita hitung Ini kan perhitungannya 10 tahun loh pak 10 tahun 10 tahun Kemudian bisa diperpanjang terus Normalnya sampai berapa Kalau penBP nya 1,8 Oh gak bahas Iya Untuk 10 tahun Tapi kalau seandainya Dari industri kecil Menengah Bisa nih Dengan surat rekomendasi Dari dinas Bayarnya hanya cukup 500 ribu rupiah Nah Kalau misalnya ada Sengreta Sebenarnya kepikir nih Terus kemudian Ada keputusan Pengadilan yang dirasa Ini gak pas ini Keputusannya Itu kan bisa kasasi bu ya Betul Masih bisa Kalau kasasi udah mentok Gak bisa lagi Sepanjang ada bukti baru Masih boleh Mengajukan PK Sepanjang ada bukti baru ya Iya Itu tapi Apa tarik menariknya Pertimbangan hukumnya Pasal 20 dan seterusnya Ia Akan dilihat betul Iya Kalau memang gugatannya Pembatalan Jadi pasti akan diperiksa Pasal 20-21 Kalau pasal itu tidak dijadikan Apa namanya Rujukan Gak mungkin Kalau gugatannya Pembatalan ya Kalau gugatannya Penghapusan Beda lagi memang Kalau penghapusan kan alasannya Karena tidak digunakan 5 tahun berturut-turut Pembatalan dan penghapusan Dua hal yang berbeda Ini dua hal yang berbeda Meskipun Hasil akhirnya sama Hak atas mereknya Selesai ya Tidak lagi Tidak lagi dilindungi Oke Bu ke depannya Buat nextnya Kira-kira Ibu punya Usuhan apa Saran apa Untuk para pengusaha Yang kira-kira Ada hubungannya Dengan merek Gagang Sampai Jadi Teman-teman Yang berusaha Pasti akan Ingin memberikan Identitas ya Di produknya Ya Kalau sudah punya Identitas Atau kalau masih Mikir-mikir Ya pertama Cari Ya merek Yang kalau kita bilang Sebagai merek Yang fancy full Fancy full itu artinya Adalah Ada Berupa kata Yang memang Tidak ada makna Kamusnya Jadi sengaja Diciptakan Khusus digunakan Sebagai merek Nah itu umumnya Baya pembedanya Kuat Pastinya Misalnya Fufu Fafa Khusus digunakan Khusus digunakan Khusus digunakan Khusus digunakan